Gitu tak, baru karena ngobong-ngobong sebuah yang tidak letak, te. Hei, pastor, tergantung ya, tak letakkan mikainya. Mangkaran harus ke, lebok siap. E-paper Radar Tasik Malaya, kini terbit dua kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita jarang berbincang-bincang ya, karena seperti kita ketahui COVID-19, jadi kita membatasi aktivitas bertemu dengan orang-orang. Jadi kita memulai lagi kegiatan podcast hari ini dengan prestasi sekolah. yaitu dari SMK Sukapura Kabupaten Tasik Malaya yang menjuarai Pasanggiri Bahasa Sunda tahun ini. Bersama saya, Bapak Salman Faris. Selamat datang Pak. Terima kasih telah hadir ke sini. Pak Salman itu guru pembina dari Omat. Namanya pesatannya Omat, tanpa kepanjangan. Omat ini. Pak Adik, namanya bagus sekali ini. Keren. Oke. Pasangan bisa menerangkan Pasanggiri Bahasa Sunda mungkin kilas. Itu Pasanggiri itu apa sih? Dan di mana kegiatannya? Pasanggiri itu diadakan oleh Pak Guyuban. Pak Guyuban Bahasa Sunda yang di Universitas Pajajaran. Kalau misalkan untuk pelaksanaan, kemarin secara dikirim video kan? Jadi tidak langsung kita datang ke tempat, hanya kita membuat ke panggung di sekolah, terus di video, terus dikirimkan lewat Google Drive. Jadi syutingnya lewat video, tidak langsung ke Bandung. Lagi musim ya seperti itu. Namanya itu Pasanggiri apa? Pasanggiri monolog, Bahasa Sunda, tingkat pelajar Jawa Barat. Jadi monolog ya? Ya. Yang diambil oleh omat ini naskahnya naskah apa? Naskah Leletak. Leletak-letak. Leletak-letak. Itu isi naskahnya, kilasnya seperti apa? Iringasannya. Jadi itu isi naskahnya menceritakan tentang pesawahan. Pesawahan yang memang sudah berubah menjadi pabrik-pabrik. Kecuali sawah punya yang umat itu. Kalau itu naskahnya dikasih sama sana atau kita sendiri? Naskahnya kebetulan dipilihkan sama peserta. Dikasih sama penyelenggara. Dikasih beberapa pilihan. Terus ketika itu saya menyarankan adalah naskah ini aja. Dipilih sama kita naskahnya ini. Yang memerangkannya omat. Nih. Kan juara tiga ya? Juara tiga. Awal mula Kang Salman kan yang memilih. Kenapa memilih omat? Kesanggupan. Kesanggupan. Kesanggupan peserta. Dulu kan pas sebelum memberikan kabar bahwa ada perlombaan. Terus oleh saya dibagi. Bagi kelas 10 sama kelas 11. Kebetulan omat dari kelas 11. Terus itu kan kebetulan ada dulu pembinu lagi. Yang paperi itu. Kita bagi aja. Paperi di kelas 10. Terus saya di kelas 11. Sebetulan saya siswanya yang sanggupnya itu dulutnya omat. Kalau omat di naskahnya. Di naskah monolog itu tokohnya, aktornya? Siapa namanya? Kalau di secara... Apa namanya? Nama-namanya tidak disebutkan. Oh naskahnya. Menyebutkan ketika bertopon itu abah. Jadi dia panggilannya sebagai abah. Prosesnya. Ini kan juara 3. Kemudian yang peserta itu kan dari Jawa Barat dan Banten. Bagaimana proses yang dilakukan oleh omat? Kemudian bagaimana Pak Salaman ini meningkatkan potensi omat selama proses latihan? Untuk peningkatan Ya Dulu itu hanya memberikan motivasi saja. Motivasi kepada anak-anak Supaya dengan Apa? Ya yakin bisa. Yakin bisa terus ya. Setiap latihan itu yakin bisa. Yakin bisa. Asal kita ada kemauan. Segera sesuatu pasti Ya Bisa melalui proses itu. Ini di SMK Sukapura Kenapa ada misalnya Tertarik untuk Mengembangkan bidang Seni teater ini? Ya Kalau awalnya kan Tadinya dari Dari Keinginan Keinginan Berteater Karena Sekarang kan Posisinya Udah bekerja majaraknya dari Singapana ke Tasik Itu kan lumayan jauh ya Waktu 2018 Saya memang Dulu itu pas waktu Sekolah itu masih Normal Di sekolah itu Pulang jam 3 Langsung Berangkat ke Tasik Latihan di Mawas Kadang-kadang pulang jam 1 malam Kadang-kadang Minap Kadang-kadang Pulang pagi Jadi Ingin Menyalurkan Menyalurkan Keinginan Terus disalurkan ke anak-anak Kebetulan sekolah Mendukung Untuk Mengembangkan Soalnya jarang ya Jarang ada sekolah Yang memang Support penuhnya Terhadap teater itu jarang Tidak semua sekolah Apalagi memang Untuk Jarang juga guru-guru yang punya Potensi Pernah berpengalaman Pentas keling Sebagai aktor Atau Pentas-pentas di garapan Jarang sekali ya Walaupun guru bahasa Indonesia Iya Ini Proses untuk latihan Ke pasang gede itu berapa lama Latihan itu September Awal September Sampai Pengiriman video itu Kapping 15 Oktober Sebetulnya ini Latihannya itu cukup Jarang Bisa dibilang jarang Pas awal-awal latihan Satu minggu Hanya pertemuan Satu kali Terus minggu depannya Ditambah dua kali Minggu depannya Ditambah tiga kali Dan pas Waktu Mau ke Pengiriman video Itu Latihan hampir Satu minggu Kecuali minggu Sama Senin Kalau masalah Malahan maka Pas Mau Beberapa hari lagi Ketanggal 15 Itu belum Belum ada Artistik Belum ada Belum ada artistik Karena Keterbatasannya Keterbatasan Anggota Di teater Kebetulan Untuk saat Di tahun ini Yang masuk teater Kelas 10 Hanya 8 orang Kalau 8 orang Biasanya Dari awal Merintis 9 orang Terus Di pertengahan Terus bertambah Sampai Pernah Ada yang masuk 50 Tapi dalam hadithnya Bisa Merembang Ya 50 Ya Banyak Tapi karena Di sana Banyak Banyak Kesakulukuran Mulai dari Ada Nasir Angkung Pramuka Kas Kibra Simponi Teater Terus banyak pilihan Pokoknya Jadi Kebetulan Untuk tahun ini Di teater itu Hanya 9 orang Jadi Keterbatasan itu Yang tadinya Ditugaskan Untuk bagian di artistik Karena mungkin Si anak itu Belum Betul-betul Paham Jadi Saya Memberdayakan Alumni Yang memang Bekerja di sana Terus alumni Yang Bekerja di sana Terus dulunya Sempat di teater juga Jadi Bantu Apa Bikin artistik Kalaan bambu Kaka gunung Pengaturan lighting Nama teaternya apa Nama teater Teater Daungora Teater Daungora Namanya Teater Daungora Anggotanya Berarti yang sekarang Yang aktif 1, 2, 3 Semuanya Ada Ada 1, 2, 3 Sekitar 30 orang Kalau kemarin Pengumumannya tanggal berapa Pengumuman 23 23 23 Oktober berarti Belum lama Kalau pas pengumuman Kesana Atau Di Youtube Oh di Youtube Di umumkannya Kan ini mah Jadi Si Pasang kiriman Itu Bukan hanya Untuk SMA saja Jadi Untuk Universitas juga Bisa Bisa mengikuti Terus Nanti Ada yang Juara umumnya juga Kebetulan Kemarin yang Juara umum itu Dari Isbi Bandung Yang juara umum itu Konoma Musik terbaik Terus Segala yang terbaik Diborong semuanya Sama Isbi Ada Isbi STSI kan dulunya Itu Pakarnya Kalau Akang melihat Kan di daerah Sukapura itu kan Sukaraja ya Sukaraja Tanjung Jaya Eh Tanjung Jaya Sukapura Tanjung Jaya Melihat potensi Anak-anak Untuk menjadi tertarik Ke teater itu bagaimana Itu tidak mudah Kan baru ya Sebagai sekolah baru juga Kemudian Mendirikan teater juga Yang pada umumnya kan Anak-anak sekolah itu Apa namanya Pramuka Pasgibra Yang udah ada di bawah tuh Pramuka Pasgibra Kemudian nursing band Ini kan ini teater gitu Ada teater Itu bagaimana melihat Anak-anak sekolah Kalau misalkan Itu Apa ya Mungkin Kalau misalkan Di rumah Memang Memang Ada Anak yang memang Bilang Kenapa masuk teater Katanya Resepa Jadi setiap latihan itu Pembinaannya selalu ada Terus Anak-anaknya Kompak Jadi Sebelum Masuk itu Melihat dulu Anak-anak yang mau masuk Itu Terus ada ajakan Dari temannya juga Yang memang Dulunya Misalkan Adik kelas Di SMP-nya Tapi kebanyakan Di teater itu Memang Hukum alam Jadi Masuk banyak Di pertengahan Keluar Mungkin Prosesnya berat Saya juga Pernah Gini Pernah berpikir Gini Pengen Mencari tahu Anak-anaknya Di pertengahan Selalu Banyak Keluar Apalagi Kalau misalkan Ada proses Setiap Ada proses Seperti Untuk Romba Salah satunya Kebanyakan Pas FDBS Itu Ada beberapa Orang Yang memang Di tengah jalan Itu Mengundurkan diri Gak tahu Pas proses itu Tidak Tidak Terperhatikan Jadi Nah Sebetulnya itu kan Memang prosesnya Seperti itu Jadi proses Terus nanti Misalkan ada Kesempatan Terus ditampilkan Juga Setiap proses juga Karena kemarin juga Pas Omat Karena monoma Itu kan memang Tidak di Apa namanya Tidak di Dipilih Secara ini kan Tapi tetap Anak-anak yang Mengikuti latihan itu Harus Tetap baca Naskah Yang akan Ngerasakan kan juga Jadi aktor juga Semasa Kuliah Kuliah dimana kan Di Universitas Sriwangi Jurusan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia kan ada ini ya Ada apa Drama kan Ada ujian drama kan Tersalurkan Berarti di sekolah Bermanfaat Atau ya Pernah Ya kajian drama Dulu pernah Monolog juga Iya Ini kan Bisa Akang bisa merasakan Juga akan bisa melihat Potensi teman-teman Ini dari Dari teater itu Apa sih yang didapatkan Dari teater itu Bagi pribadi gitu ya Bagi pribadi Setiap orang Ketika dia Menggeluti Dunia teater Apa yang akan Bermanfaat Apa yang akan Didapatkan oleh Manfaatnya Mungkin Lebih Kalau saya Secara pribadi itu Jadi Ayah Rasa Percaya diri Lebih gitu Kan dulu Saya itu memang Orangnya Pendiam banget Pendiam banget Malahan pas Masa Indonesia juga Saya itu Bisa dibilang Salam Di jurusan Terus ada Tentutan Harus Mengikuti Kajian drama Sempat saya Memundur Pas latihan Ngobrol Ke Kang Yabo Kang Saya Kirana saya Enggak ada Bakan disini Saya kata Kamu pasti Bisa man Proses Proses Alhamdulillah Menikmati Terus Senang Sampai saat ini Gak tahu Gimananya Jadi Susah Susah Untuk melepaskan Kayak saya Lu kan juga Aktif di antar Memang agak Susah Tapi Seiring berjalan Waktu Karena Pekerjaan Kalau Lihat Panggung itu Sudah Gergetar Bingin Main di panggung Jadi Ibarat Kalau itu Tempat saya Pesan Kepada Teman Murid-Murid Akang Yang ada Di teater Daun Ngora Agar Memang Dikatakan Berhasil Dalam Mempelajari Dunia teater Ya pesannya Jangan Jangan mudah Puas Terus Kamu Misalkan Di teater Ketika kita Di atas Kembali lagi Kembali ke nol Terus Begitu Kembali ke nol Kembali ke nol Jadi Kesannya Jangan mudah Puas Kalau misalkan Memang ada Kesempatan Kita berlatih Semua-semua Prosesnya Karena Kembali lagi Kembali lagi Ya Ketika dapat Naskah baru Itu Kembali dari nol Kembali Berarti Ketika Anak-anak Ini mengikuti Ekstra kulikuler teater Manfaat yang bisa Diambil Seperti Yang katakan adalah Rasa percaya diri Memang rasa percaya diri itu Bagi Anak-anak sesuai itu Memang Sangat Sangat penting Untuk tampil Di Depan publik Dan lain sebagainya Kebetulan kemarin Naskahnya itu Ada 10 Antara Naskah Jajaka Dan Wanoja Menyarankan Silahkan baca Walaupun misalkan Memang Tidak ada Perlombaan Tapi kita Ya setidak ada Mempersiapkan Itu jauh-jauh hari Malahan Pas kemarin Kan kebetulan Ada 2 orang Yang Yang diikutkan Di Pasang Girmolog Itu Ada Sawa Sawa Kebetulan Malahan Pak Cina Abis Cina Setia Abis Tetiasa Nudi Pihar Bapak Cina Terjantung Juara Terjantung Ayunan Persiapkan Tidakkan Kebetulan Kalau misalkan Ada Ketujuh Kedelapan Berarti Tahun besok Juga Ada lagi Jadi silahkan Dipersiapkan Dari sekarang Mudah-mudahan Tahun besok Ada Ada jatah Untuk Sawa Jadi Itu Hanya Sebagian Hadiah Dari Proses Sawa Sudah Bisa Melewati Proses Itu Sudah Juara Lebih Unggul Dari Teman Yang Belum Mengawali Proses Itu Oke Terima kasih Sudah 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 Datang Kesini Dan Para Penonton Jangan Kemana-mana Dulu Ini ada Dari Omat Langsung Oke Omat Sudah Ada Disini Selamat Datang Omat Oke Terima kasih Jauh-jauh Datang Kesini Dari Tanjung Jaya Omat Sudah Berhasil Menjadi Juara Tiga Pasang Giri Monolog Bahasa Sunda Bagaimana Yang Dirasakan Seperti Apa Perasaan Saya Bisa Jadi Diri Kita Itu Bisa Jadi Percaya Diri Itu Dalam Dunia Seni Dalam Dalam Berpenampilan Di depan Orang Banyak Jadi Kita Juga Bisa Ada Pegangan Gitu Buat Nanti Kedepannya Perasaan Saya Pas Tau Gitu Saya Bahwa Saya Masuk Peringkat Ketiga Pertama Tama Gak Percaya Terus Pas Tau Gitu Dari Teman Teman Kan Pas Pengumuman Juara Itu Gak Lihat Gitu Soalnya Pas Pertama Yang Di Yang Di Itu Yang Di Ucapin Yang Di Umumkan Itu Kan Kuan Wajah Perempuan Kirain Saya Udah Gitu Segitu Gak ada Buat Jajakannya Pas Tau Kan Dari Teman Gitu Katanya Gitu Kamu Juara Ketiga Gitu Pas Lihat Ya Juara Ketiga Soalnya Gak Nyangka Aja Gitu Pas Lihat Pas Pengumpulan Video Kan Di Youtube Di Channel Pas Lihat Yang Lain Padahal Bagus Sedangkan Nuh Abinyalira Merasa Belum Sempurna Tapi Kan Yang Menilai Itu Orang Luar Berarti Kamu Bagus Makanya Juara Tiga Ini Awal Mula Kamu Tertarik Untuk Menjadi Pemeran Abah Dalam Naskah Ini Apa Pertama Kali Kan Dalam Naskah Itu Beberapa Dalam Monolog Itu Naskah Beberapa Toko Cuma Diperankan Oleh Satu Orang Dalam Naskah Itu Tokonya Itu Ada Abah Terus Anaknya Yaitu Suta Terusan Sama Pestor Pestor Itu Orang Yang Yang Sedang Membangun Fabrik Fabrik Di Fabrik Di Naskah Itu Kelas Berapa Sekarang Umat Kelas Kelas 12 Berarti Ya Kelas Dari Kelas Berapa Masuk Teater Pas Masuk SMK Pas Masuk SMK Selama Dua Tahun Apa Yang Dirasakan Dari Sebelumnya SMP Belum 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 Sama Sekali Belum Apa Yang Dirasakan Setelah Dua Tahun Bisa Lebih Percaya Diri Terus Bisa Kita Kedepannya Bisa Mengembangkan Diri Kita Lagi Seperti Seperti Apa Latihan Yang Biasa Dilakukan Dalam Latihan Dalam Latihan Pas Monologi Pas Monologi Pertama Kali Latihan Membaca Naskah Dulu Reading Terusan Kan Kalau Baca Naskah Terus Diulang Langsung Hapal Terus Pas Latihan Ada Rasa Malu Dilihatin Sama Teman Teman Terus Cuma Kita Punya Tujuan Ingin Membanggakan Terutama Tidak Ingin Mengecewakan Pembina Terus Membanggakan Sekolah Membanggakan Sekolah Terutama Orang Tua Juga Orang Tua Orang Tua Tahu Omat Ikut Lomba Ini Tahu Yang Paling Sulit Dilalui Oleh Omat Selama Latihan Proses Yang Monologi Ini Apa Yang Paling Sulit Kan Ada Rinding Kemudian Ada Olah Poka Olah Tubuh Olah Pernapasan Kemudian Pencait Pencarian Pencarian Karakter Apa yang Paling Sulit Dilakukan Pencarian Karakter Dalam Depresi Memerankan Tiga Tokoh Terima Yang Proses Yang Cukup Menggeras Tenaga Menggeras Pikiran Juga Memang Rata Rata Bagaimana Membaca Naskah Kemudian Memahami Tokoh Tokoh Karakternya Biasanya Biasanya Kalau Menghapa Naskah Gimana Dibaca Terus Soalnya Kan Kalau Kalau Sengaja Dihapa Gak Bisa Tapi Kalau Terus Terusan Dibaca Terus Berulang Ulang Sebelum Tidur Dibaca Dulu Sudah Tidur Dibaca Lagi Pas Pelajaran Kosong Di kelas Baca Lama Kelamaan Itu Mengingatkan Saya Ketika Di Teater 28 Pas Mau Pentas Keliling Itu Sebelum Tidur Memang Dibaca Habis Makan Lagi Karena Pentas Bukan Monolog Drama Tapi Dengan Teman Itu Habis Makan Ngobrol Bukan Lagi Menyebut Nama Asli Saya Tapi Nama Yang Ada Di Tokoh Dia Adalah John Saya Adalah Bo Seperti Itu Sambil Makan Sama Prosesnya Seperti Itu Yang Menarik Yang Misalnya Gini Ketika Kalau Saya Ketika Di SMA Sebagai Pemalu Kemudian Menjadi Ikut Di teater Menjadi Agak Keberanian Kamu Mengalami Spetul Enggak Sama Asalnya Kamu Seorang Pemalu Jadi Teater Itu Cukup Bagi Pria Pria Pemalu Jadi Kalau Kalau Anda Adalah Seorang Pemalu Saya Dulu Adalah Seorang Pemalu Berat Kamu Juga Ternyata Pemalu Berat Dan Kang Salaman Tadi Juga Pemalu Berat Maka Teater Adalah Cocok Bagian Bahaya Para Pemalu Berkumpul Di Teater Anda Punya Rasa Percaya Diri Ya Terus Sekali Kamu Punya Mimpi Apa Di Teater Ini Kan Kamu Sudah Punya Modal Sebagai Juara Paling Tidak Saya Ketika BSMA Belum Mencapai Seperti Kamu Menjadi Juara Tiga Itu Sangat Luar Biasa Kamu Sudah Punya Modal Yang Bagus Di Teater Tidak Semua Orang Bisa Juara Tiga Punya Kesempatan Juara Tiga Kamu Punya Mimpi Apa Di Teater Kedepannya Semoga Bisa Bermapak Lagi Untuk Teater Terutama Untuk Sekolah Ingin Membawa Nama Baik Teater Lebih Maju Dari Sebelum Sebelum Sudah Kumpul Di Sekolah Sekarang Belum Teman Teman Gimana Pastau Kamu Juara Agak Nyangka Di Kelas Diam Soalnya Malu Jadi Tidak Banyak Aktivitas Cuma Pastau Kenyangka Berarti Kamu Tipe Orang Yang Memendam Keberanian Dari Dalam Ketika Pentas Menuju Keberanian Banyak Seperti Itu Diam Tapi Ketika Tampil Wah Luar Biasa Tidak Seperti Pendiam Ruh Ruh Aktor Keluar Bagus Sekali Tips Buat Teman Teman Kamu Kalau Ingin Atau Anak Anak Di Kelas Di Sekolah Atau Dimanapun Kalau Ingin Menjadi Aktor Modanya Apa Ini Kan Selesai Kamu Pasti Cara Pandangnya Beda Saya Beda Tips Dari Kamu Bicara Pandang Kamu Kalau Ingin Menjadi Aktor Pertama Percaya Diri Jadi Harus Berani Kan Masalah Hasil Belak Sama Perjuangan Mencoba Dulu Berani Meskipun Pertama Kali Kan Pasti Malu Kalau Udah Lama Udah Lama Gak Ada Gitu Rasa Malunya Jadi Terus Aja Jangan Putus Asa Meskipun Sepertinya Sekarang Pas Latihan Ada Sedikit Kecewaan Mungkin Dari Teman Atau Dari Siapa Jangan Jangan Diambil Hati Terus Capai Tujuan Tetap Teguh Dalam Niat Teguh Dalam Niat Bagus Bagus Sekali Akter Berbicara Bijak Sekali Memang Dalam Proses Dalam Proses Itu Tidak Selamanya Berjalan Lancar Dalam Kaitan Datar Konflik Itu Selalu Ada Dan Konflik Itu Dimanaj Makanya Dalam Teater Itu Ada Manajemen Konflik Jadi Di Luar Panggung Dan Di Atas Panggung Selalu Ada Masalah Dan Itu Hal Hal Wajar Bagi Orang Yang Bisa Bertahan Dalam Manajemen Konflik Garapan Maka Beriring Berjalannya Waktu Dia akan Tunggu Dewasa Kekuatan Mentalnya Akan 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 Bertambah Setiap Darapan Apapun Dimanapun Dan Di Tempat Teater Manapun Pasti Punya Problema Yang Berbeda-beda Bahkan Di Setiap Naskah Pasti Punya Problema Beda-beda Kadang Misalnya Di Naskah Ini Ini Masalah Artistik Ini Masalah Lighting Di Masalah Aktor Bermacam-macam Disanalah Kalau Misalnya Kita Mampu Memanaj Komplik Memanaj Masalah Maka Akal Menudus Sebenarnya Hal yang Lebih Penting Daripada Juara Atau Daripada Daripada Hasil Adalah Proses Proses Adalah Lebih penting Karena Proses Itu Akan Membangun Karakter Kita Yang Berada Dalam Proses Di Teater Menjadi Seorang Apa Namanya Kan Di Teater Itu Kan Ada Konsumsi Ada Lighting Ada Apa Namanya Koordinator Aktor Kemudian Ada Artistik Ada Aktor Kebanyakan Orang Memandang Bahwa Dalam Sebuah Pementasan Aktor Yang Paling Penting Padahal Tidak Semua Komonten Itu Adalah Penting Karena Teater Itu Kerja Kolektif Kerja Bersama Tanpa Konsumsi Si Aktor Itu Kelaparan Atau Seorang Kelompok Di PC Konsumsi Ketika Salah Memberikan Makan Kepada Aktor Itu Berbahaya Beberapa Jam Misalnya Aktor Itu Akan Pentas Dan Di PC Konsumsi Malah Memberi Makan Gorengan Menunya Makan Makan Gorengan Menunya Makan Es Menunya Nasinya Pakai Pedas Habis Suara Di Atas Bangung Jadi Teater Itu Kolektif Semuanya Penting Tidak Tidak Melulu Aktor Yang Dirasakan Dalam Proses Seolah-olah Aktor Yang paling Penting Dan Kita Padahal Tidak Seperti Itu Lighting Kalau Tidak Ada Mereka Padam Kalau Memberikan Pencahayaan Itu Bukan Hanya Sekadar Cahaya Kenapa Harus Harus Warna Biru Kenapa Harus Warna Merah Kenapa Harus Warna Hijau Kenapa Harus Warna Kuning Artistic Juga Sama Kalau Tidak Memahami Isi Naskah Tidak Memahami Isi Naskah Artistic Tidak Bisa Menyampaikan Ide-idenya Dengan Tepat Misalnya Seharusnya Handuknya Dalam Naskahnya Berwarna Bodas Tapi Dikasih Berwarna Pink Atau Bajunya Dalam Naskah Harus Berwarna Ini Mari Kasih Ini Artistic Kemudian Ada Makeup Semua Komponen Kehidupan Kalau Kamu Sadari Di Teater Ada Yang Tidak Ada Tidak Ada Karena Teater Itu Memindahkan Kehidupan Nyata Menjadi Sebuah Karya Fiksi Tapi Modalnya Ada Kehidupan Nyata Makeup Makan Ada Artistic Ada Membangun Rumah Kalau Realis Kalau Surrealis Sama Jadi Kamus Adalah Orang-orang Yang Beruntung Dan Teman-teman Yang Ikut Teater Daung Gora Adalah Orang-orang Yang Beruntung Kalau Menyadari Bahwa Dunia Teater Itu Adalah Memindahkan Semua Dunia Nyata Ke Ke Dalam Pang Apakah Itu Nantinya Menjadi Surrealis Absurd Atau Realis Karena Tidak Terlepas Dan Penulis Naskah Menulis Naskah Karena Melihat Fenomena Kehidupan Terus Saya Berbicara Panjang Tapi Ini Bertukar Karena Saya Punya Pengalaman Bertukar Pengalaman Yang Dirasakan Bangga Saya Dengan Kamu Punya Motivasi Dan Keinginan Saya Sangat SMK Sukapura Menjadi Surpres Bagi Kita Mengejutkan Tiba-tiba Sebagai Sekolah Yang Baru Juara Tiga Kan Pertanyaan Ada Siapa Disana Pasti Ada Orang Yang Tahu Teater Ternyata Pasal Dia Pernah Berkeliling Pentas Di Teater Anak Bahasa Indonesia Di Labnya Ada Ujian Bahasa Sering Bersama Teater Dongkrak Sering Bersama Abah Ageng Sering Bersama Kang Abu Dan Sebagainya Pantas Saja Juga Ada Kang Peri O Teater Daun Nora Itu Bisa Punya Nama Sekarang Di Jawa Balat Baten Di Lingkungan Teater Kamu harus bangga Itu Dan kebanggaan Itu Kamu harus Tularkan Kepada Teman Teman Ada Pesan Dari Kamu Untuk Teman Teman Untuk Teater Daun Nora Setidaknya Terus Berkarya Terus Terus Berkarya Terus Terus Di Maju Kedepannya Jangan Sampai Teater Daun Nora Mundur Lagi Terus Bertingkat Terus Tumbuh Meningkat Dan Semangat Ya Semangat Adik-adik Oke Terima kasih Omat Telah Datang Dari sini Teman-teman Karena memang Omat ini Tidak ada Kepanjangannya Namanya Adalah Omat Hebat Sekali Omat Terima kasih Telah hadir Kesini Semoga Kamu Tidak Berhenti Untuk Menekuni Dunia Teater Ini Sudah menjadi Modal yang Bagus Dan Apa yang Didapatkan Di Proses Teater Itu Bisa Membantu Kehidupan Kamu Di Dunia Nyata Am Terima Terima kasih Juga Para penonton Jangan lupa Untuk Subscribe Teman-teman Teater Daun Nora Atau SMK Sukapura Subscribe Youtube Radar Pasit ID Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kade YouTube Break